Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sahabat suka traveling indonesia ini kita berbagi tips ala-ala camper van yang memudik baik sahabat suka traveling sebelum mudik banyak yang harus kita siapin untuk unit ya untuk kendaraannya kebetulan kita menggunakan sedan mini camper van yang biasa standar kita cek itu dari mulai oli air radiator awal air radiator masih aman cuman cadangannya kosong ini nanti kita isilah tidak isi pakai air yang bersih ya lanjutnya kita cek oli 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 nah ini jangan sampai olinya kurang ya kalau kurang ini bahaya oli aman masih batas aman ya lain dari ini oli yang harus kita siapin ini juga periksa itu juga kita lihat angin-angin ban ya terus peralatan ban juga jangan lupa aduk kunci dong kak terus yang pasti ban serap jangan sampai kecinggalan atau kempes nanti takutnya pas kita kira pecah ban pas mau ganti ban bannya kempes ya sama juga bohong perlu dicek lagi ya teman-teman sahabat suka traveling indonesia terus kalau yang jalan malam pastiin lampu ya lampu hidup itu mbak lampu rem lampu depan itu tip standar nah bagi teman-teman yang kurang paham masih seperti saya kemarin sebelum ini saya sudah cek bengkel teman dulu jadi untuk mesin insya Allah nih CPO kita aman karena sudah sudah di servis di tune up di bengkel teman jadi pastikan teman-teman kalau yang anda kurang paham lebih baik kita bertanya kepada yang paham yang lebih mengerti oke sahabat suka traveling indonesia tips kedua mudik ala kamperven yaitu berhubungan dengan makanan nah kita harus punya stok yang cukup selama perjalanan karena kita tidak tahu perjalanan ke depan macet atau apa kan kita tidak pernah tahu nah ini kita harus memastikan stok makanan kita itu harus ya cukup lah untuk sampai di tujuan kita baik kita biasalah kalau kita ini yang namanya supir harus ada kemil-cimilan ada itu ada ada cimilan terus yang si kecil juga harus ada susunya itu juga ada biasa selera nusantara bawa mie ada mie ada juga kita sih ada bawa juga sih rendang kaleng ya rendang kaleng ya saya tahu kan kita lagi pengen makan apa di tengah jalan kelaparan bisa masak langsung dan itu instant enak masaknya juga cepat oke tips yang ketiga itu berhubungan dengan e-money itol itol ya perlu diketahui oleh sekedar informasi lah ya tempat untuk teman-teman yang berangkat mudik ada beberapa tol-tol yang baru ini ataupun penyebrangan itu masih belum bisa ada flash ada breezy seperti kita kemarin pernah nyebrang ternyata kita punya flash dan tidak diterima yang diterimanya breezy terpaksa kita cari dulu nah untuk teman-teman pastikan saldo saldo itol anda cukup top up dulu window market banyak tuh top up dulu ya jangan lupa top up langsung sendiri juga bisa pakai ya pakai flash yang ada di mobile banking juga bisa oke tip kita yang selanjutnya tip keempat ala-ala kamperpen itu yang kita harus kita siapkan itu kenyamanan untuk si kecil dan maknya juga biar bisa di jalan tidur bisa main yang pasti sekecil kita ini diam kalau tidur kalau gak tidur yaudah main itu bisa guling-gulingan dia di dalam mini kamperpen kecil sih mini kamperpen kita tapi insyaallah sih nyaman lah buat si kecil kalau nyonya mah tidur-tidur aja dia ngelipat aja tidur dia bisa kayak udang oke selanjutnya itu tip yang kelima untuk sahabat suka traveling yang mau mudik ataupun touring ya karena ini ada juga nih pertempatan yang mudik iya touring ya iya entah apa bahasanya kita gak tau pokoknya mudik touring juga jadi yang harus kita siapkan itu jauh hari ya ya olahraga lah minimal lah seminggu lah sebelum ini olahraga ya setelah subuh jalan kaki itu paling minimal lah jalan kaki keliling komplek cukup lah jaga stamina jaga kebugaran oke itulah tips dari kami keluarga Sukatera di Indonesia hati-hati di jalan selamat bermudik ria kalau capek istirahat kalau ngantuk tidur dan jangan lupa bahagia salam buat keluarga di rumah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati